Selamat malam, Balai Sarbini. Mana surat-suratnya? Saya jadi polisi lalu lintas. Ini sudah 10 tahun. Saya hafal mati gaya-gayanya orang nyetir motor. Kalau nyetirnya kayak gini nih, nah terus yang di belakang duduknya begini. Duduknya itu nyendok. Padahal naik motor pespa. Ini lagi pacaran, kasmaran. Ada lagi yang duduknya di depan. Gonceng tiga. Nah ini cabai-cabean. Keliling komplek dia nyari cilok. Sambil ngeringin rambut. Rambutnya sudah kering baru dia pulang. Basahin lagi terus keliling lagi. Ada lagi yang duduknya di depan gini. Rapet sama stangnya. Nah ini tukang ciloknya ini. Nyari cabai-cabean yang tadi. Masyarakat masih banyak yang gak, masih banyak yang berpikiran negatif sama polisi. Dan masih banyak yang gak percaya sama polisi. Tapi, giliran kalian gak tahu jalan, tanyanya sama siapa? Polisi. Dan kami gak pernah namanya balas dendam. Kami selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Emangnya pernah kalian nanya alamat terus dikasih alamat palsu? Gak pernah. Pak, mau tanya dong. Ancol mana pak ya? Oh, ancol mah gampang. Nih lurus, nih lurus. Nanti ketemu dan mogot, belok kiri. Abis belok kiri, nih. Kamu tungguin disitu, gembel tiduran. Gembel tiduran. Kalau gak ada gembelnya pak, ya kamu carilah. Kalau sih udah ketemu itu lurus. Nah, itu nanti ketemu kali deres. Stop dulu disitu. Tunggu reda. Kalau sudah sampai kali deres, nah ini tinggal lurus aja. Sampai sudah itu. Ancol pak, bukan. Bogor. Saya polisi. Ini pasti kalian berpendapat gini kan? Anggapan masyarakat gini. Polisi itu gak berani ngerajia hotel berbintang. Siapa bilang? Saya pernah. Alasan polisi gak ngerajia hotel berbintang itu cuma satu. Capek. Banyak lantainya, kamarnya banyak. Ini ya, waktu saya ngerajia hotel, itu saya mulai dari yang paling bawah. Tok, tok, tok. Selamat malam pak. Bisa lihat identitas bapak? Aduh pak, ini post security pak. Kamarnya masih di ujung pak. Kamar pertama. Tok, tok, tok. Selamat malam pak. Bisa lihat identitas bapak? Pak, oh ada pak. Mbaknya di belakang itu bukan istri bapak kan? Aduh pak. Pak, iya pak. Ini gak bisa nih. Ini kalian berdua mau berbuat mesum ya. Masnya silahkan ikut teman saya untuk diperiksa biar mbaknya saya temenin. Temenin ke kantor. Di kantor baru. Di periksa. Lanjut, lantai selanjutnya. Lantai lima. Tok, tok, tok. Selamat malam pak. Bisa lihat identitas bapak? Oh, ada pak. Ya bagus. Itu di belakang mbak itu bukan istri bapak kan? Loh, bapak kok tahu pak? Iya, suaminya di bawah lagi saya periksa. Lantai selanjutnya. Tok, tok, tok. Tok, tok, tok. Ijin kemudian untuk kamar 174 ini gak dibukain kemudian. Sedangkan di dalam ribut sekali kemudian. Apakah saya boleh melakukan pendobrakan kemudian? Ganti. Oh, silahkan kamu lanjutkan perjalananmu. Itu ruang genset. Lanjut, lantai berikutnya. Ini sudah capek banget. Tok, tok, tok. Selamat malam pak. Itu yang di belakang itu air putih pak ya. Haus pak. Saya Kamel, selamat malam. Selamat malam. Beneran deh, dengan adanya pagamai lama ya di panggung suci nam ini semakin membuat kita jadi makin sayang sebenarnya sama polisi. Asyik. Kalau dibilang sama Dika bilang kan kalau cari materi yang dekat ini dekat benar. Ya kan, emang benar-benar pengalaman pribadi. Cara penyampaiannya enak. Kita juga yang dengerin juga mendapat sisi lain dari kehidupan atau tugas dari seorang polisi gitu kan. Bapak itu bercahaya seperti datang sebuah nur. Ini yang sebenernya dicari sepanjang malam ini ya. Udah ini udah gampang banget. Beda dan lucu. Udah selesai begini gitu. Udah jelas banget gitu. Gak mungkin ada orang lain boin materi kayak gini. Dan luar biasa lucu. Saya udah sering gitu ngeliat komik-komik tampil. Dan kadang-kadang kita suka nebak gitu. Ini belokinnya kesini nih. Pancelainnya kayak gini. Tapi itu gak ada yang ketebak sama sekali gitu. Yaudah itu aja. Keren banget. Penampilan terbaik sepanjang hal malam ini. Terima kasih Mas Radit. Halo saya Mr. Gamayel. Udah nonton aksi saya di show 1? Nah nanti nih. Lunggu lagi di show 3. Buruan ya subscribe. Buruan ntar saya tilang loh. Oke. Senang Komedi Indonesia Season 6. Let's make love.